Sementara itu prihatin adanya demo yang diwarnai aksi anarkis hingga membuat jatuhnya korban serta kerusakan fasilitas umum, ratusan personil Komando Inti Pemuda Pancasila, Jawa Tengah menggelar deklarasi tolak segala bentuk anarkisme. Mereka meminta agar masyarakat berpikir cerdas dan jangan mudah terprovokasi. Deklarasi yang diikuti personil Komando Inti Mahatidana dan Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila ini dikelar di depan Markas Koti Pemuda Pancasila, Jawa Tengah. Deklarasi ini menyikapi aksi anarkis di beberapa daerah saat terjadinya demo hingga mengakibatkan banyak korban dan kerusakan fasilitas umum. Dalam deklarasi ini, Pemuda Pancasila mengecam keras tindakan kekerasan tersebut dan meminta agar masyarakat berpikir cerdas untuk tidak terprovokasi. Komando Inti Pemuda Pancasila, Jawa Tengah menyatakan siap menjadi garda terdepan untuk melawan segala bentuk anarkisme tersebut. Pemuda Pancasila juga mendukung penuh upaya perat pendekah hukum untuk mengusut pelaku kerusuhan. Tentunya prihatin keadaan kejadian-kejadian demonstrasi yang beruncuk anarkis yang mana kemungkinan agak dibunggangi oleh kepentingan-kepentingan lainnya. Sehingga kami mengharap dan berimbau kepada adik-adik kita sama dan kepada seluruh warga masyarakat itu berpikir cerdas. Jangan sampai kita terprovokasi untuk melakukan tidak-tidakan anarkis. Bayu menambahkan sangat menyayangkan tindakan anarkis saat demo hingga merusakkan fasilitas umum yang dibangun dengan menggunakan uang rakyat. Menurutnya demo menyampaikan aspirasi sah-sah saja asalkan dilakukan secara damai.